Kawanan perampok di rumah seorang pengusaha di Kabupaten Batang ditangkap tim Resma Polda, Jawa Tengah. Lima tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan membekali diri dengan senjata api rakitan. Kawanan perampok bersenjata api yakni DS, FS, AP, AC, dan DJR ditangkap tim Resma Polda, Jawa Tengah bersama Satres Krim Polresta Batang di Bekasi. Lima tersangka ditangkap polisi setelah membawa kabur uang 120 juta rupiah dan perhiasan emas milik seorang pengusaha di Kabupaten Batang. Tersangka menggunakan modus menyekap korban dan sejumlah parga yang mendatangi rumah korban saat akan memberi bantuan. Sebelum melakukan aksi perampokan, kawanan tersangka ini telah melakukan pemantauan di lokasi sasaran atau calon korbannya. Pelaku juga membagi tugas dan peran agar aksinya berjalan lancar. Pelaku membawa lima senjata api rakitan untuk melancarkan aksi kejahatan dan mengancam korbannya jika melakukan perlawanan. Selain di Kabupaten Batang, pelaku sebelumnya menjalani aksi kejahatan di Kabupaten Pati dan hasil perampokan selalu dibagi rata. Telah terjadi pencurian dengan kekerasan di mana kelompok ini melakukan curas di salah satu pengusaha dengan menggunakan senjata api. Modus yang dilakukan oleh tersangka memasuki rumah dengan cara melompak pagar. Kemudian korban sempat menghubungi baik itu kepala desa RT, namun kepala desa maupun RT yang datang disekap. Tersangka JR yakni es putor sekaligus otak perampokan mengumpulkan semua anggotanya dari Lapas, Kedung Pane, Semarang. Ketemu di Lapas? Di Lapas mana? Di Lapas, Semarang. Di Lapas, Semarang? Iya. Mereka. Atas perbuatannya, tersangka akan dijelat 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka juga akan dijelat Undang-Undang Darurat tentang kememilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Krista di Ainews melaporkan.